jadi disini ada ratusan ggm yang bisa kita download sesuai dengan rekomendasi merek dan tipe hp yang kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hakim tentunya masih di channel kim tv official di kesempatan kali ini saya akan share dan review satu lagi aplikasi yang cukup menarik ya teman teman yaitu aplikasi pencari ggm secara otomatis sesuai dengan merek dan tipe hp yang kita pakai ya dengan aplikasi ini kita bisa download sesuai dengan hp yang kita pakai ya untuk ggm nya disini ada cukup banyak teman teman ada beberapa merek disini hampir semua merek handphone tersedia ya ada asus kemudian ada essential lalu ada Google Pixel kemudian ada HTC Huawei ya liiko Lenovo sampai ke bawah jadi disini ada ratusan ggm yang bisa kita download sesuai dengan rekomendasi merek dan tipe hp yang kita pakai dan di bawah sini juga ada Xiaomi cukup banyak disini ada beberapa tipenya juga ya jadi selain merek disini lengkap ada beberapa tipe hp sesuai yang kita pakai dan aplikasi ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar banyak sekali teman teman yang bingung ya apa sih ggm yang cocok dengan hp yang teman teman pakai nah inilah jawabannya teman teman jadi dengan aplikasi ini kita bisa download sesuai dengan merek dan tipe hp yang kita pakai contohnya disini Xiaomi ya ada banyak sekali teman teman nah contohnya disini untuk ada Mi 9 Mi A2 disini ada beberapa rekomendasi ggm yang bisa kita download nah maka di kesempatan kali ini saya akan share aplikasinya ke teman teman sekalian ya sekaligus bagaimana cara penggunaannya oke simak terus videonya sampai selesai ya jangan di skip skip agar kalian paham oke untuk selanjutnya sebelum kita download terlebih dahulu disini akan saya uninstall ya biar teman teman paham bagaimana cara installnya dari awal oke untuk langkah selanjutnya ya untuk langkah yang pertama yaitu kalian harus download dulu aplikasinya di playstore ya kemudian langsung saja diketik disini teman teman yaitu aplikasinya namanya keycam loader ya keycam loader seperti ini teman teman klik saja kemudian di install ya untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya dan aplikasi ini sangat ketiga sekali ya hanya 8,6 MB oke masih menginstall oke setelah itu kita buka teman teman oke seperti ini tampilannya ya pertama muncul iklan langsung kita lanjut ke aplikasi seperti ini dan tampilannya seperti ini di atas sendiri ada status kamera 2p di hp kita jadi pastikan disini hp kita posisi kamera 2p nya enable ya teman teman kalau disini posisinya disable merah ya itu artinya hp teman teman tidak support keycam jadi disini posisinya harus enable ya hijau seperti ini teman teman jadi dia secara otomatis akan mengecek level kamera 2p nah untuk device yang saya gunakan kali ini yaitu Redmi Note 10 ya untuk kamera 2p nya statusnya enable namun teman teman tidak usah khawatir untuk hp hp keluaran terbaru 2 tahun 2019 ke atas itu rata rata untuk kamera 2p nya sudah aktif dari bawaan pabrik ya kalau di handphone xiaomi itu mulai dari seri redmi 7 sampai yang terbaru sekarang ini itu rata rata untuk kamera 2p sudah aktif ya termasuk untuk realme itu juga rata rata sudah aktif kamera 2p vivo ya vivo vivo seri terbaru juga rata rata untuk kamera 2p sudah aktif kemudian asus juga demikian ya oke kalau disini sudah posisinya enable kalian bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu kita cari merek sesuai dengan handphone yang kita pakai nah disini saya gunakan Xiaomi Redmi Note 10 maka saya cari Redmi Note 10 ya nah disini untuk mereknya Xiaomi ada di paling bawah ya kita klik saja seperti ini oke disini sudah muncul ya ini adalah list beberapa tipe hp xiaomi silahkan dicari hp yang kalian pakai disini ya oke kita cari Redmi Note 10 nah ini Redmi Note 10 sudah muncul kita klik saja oke disini untuk Xiaomi Redmi Note 10 ada beberapa rekomendasi yang pertama ada Geekcam bsg ini sepertinya ya teman-teman untuk versi 81 Geekcam bsg kemudian ada ini yang kedua yaitu Geekcam Nikita ya kemudian yang ketiga ada Geekcam Wicaya kemudian ini versi 81 oke kita bisa download apa aja ya disini rekomendasinya ada banyak ada lima kita bisa pilih salah satu atau bisa dicoba satu persatu nah disini ada komennya teman-teman silahkan dicari yang komentarnya paling bagus ya ini untuk yang pertama ini komentarnya sepertinya kurang bagus yang pertama ya katanya gak bisa di download kita coba nah ini Geekcam bsg sepertinya ya teman-teman ini harusnya sih bisa di install ya harusnya bisa di install oke langsung kita download now kita coba nah kalau seperti ini langsung di download saja kalau muncul seperti ini langsung tetap download ya seperti ini teman-teman jadi untuk downloadnya seperti biasa tinggal ditunggu sampai proses downloadnya selesai seperti itu teman-teman oke untuk downloadnya sudah mau selesai ya tinggal beberapa detik lagi dan sudah selesai teman-teman jadi disini dapat Geekcam bsg ya Geekcam bsg 81 ngc 81101 a9 gv1r oke kita langsung install jadi tadi ada rekomendasinya 5 gcam ya kita coba satu aja oke di scan aman ya lolos tes keamanan ini artinya tidak ada potensi malware ya teman-teman oke 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 bisa digunakan seperti ini teman-teman untuk confignya silahkan disesuaikan ya kalau disini dapat Geekcam bsg berarti kalian bisa download config untuk Geekcam bsg kalian bisa cek di video-video yang lain ya untuk config Geekcam bsg oke pokoknya untuk confignya disesuaikan dengan Geekcam yang kalian dapatkan seperti itu teman-teman nah disini oke itu tadi untuk yang Xiaomi ya untuk yang device-device yang lain sebenarnya sama aja kita coba untuk yang device yang lain ya nah disini misalkan handphone saya Asus ya disini ada beberapa tipe juga ada Asus Max Pro M1 disini ya nah ini untuk Asus Max Pro M1 rekomendasinya ada ada 3 Geekcam ada Geekcam Unique oh sorry ada 4 ya oh ada banyak ada banyak untuk Max Pro M1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 jadi disilahkan dicoba ya satu bersatu mana yang paling cocok kemudian ada Max Pro M2 kemudian ada Rockphone 5 dan lain sebagainya disini kita coba lihat untuk HP apalagi ya Realme nah disini Realme juga banyak teman-teman oke intinya seperti itu silahkan disesuaikan dengan merek dan tipe HP yang kalian pakai oke saya kira teman-teman sudah paham ya sampai disini cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh